Pendengar RRI di seluruh Indonesia, pemirsa RRI NET dan hadirin yang berbahagia. Perjalanan mantan jurnalis yang pernah disandra 168 jam di daerah konflik Irak menorehkan sebuah cerita. Dan malam hari ini kami hadirkan Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Viadah Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. 75 tahun yang lalu kita mendengarkan kabar kemerdekaan dari Radio Republik Indonesia. Hari ini kita juga menyiarkan kabar kemerdekaan Indonesia dari COVID-19 kembali di Radio Republik Indonesia. Salam hormat kami dan apresiasi kami setinggi-tingginya mewakili seluruh teman-teman di Komisi 1. Kepada Dirut RRI, Dewas RRI beserta seluruh jajaran karyawan RRI dimanapun berada dan para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Salam hormat kami kepada Ketua KPK RI, Bapak Firly beserta keluarga yang hadir, Bapak Fajro Rahman, dan kepada keluarga kami, suami kami tercinta. Saya akan membacakan sebuah puisi berjudul Indonesia adalah Saraswati. Karya M. Rohanuddin. Indonesia adalah Saraswati, menunggang angsa menyeberangi laut eduh di bawah bulan purnama bulat perak. Angsa-angsa kecil ikut berbaris di belakangnya, dari jauh bulu-bulu mereka berkilau putih salju. Bayangannya menuding ke bumi, menggaris tegak lurus, menuliskan cinta yang agung, mengabarkan keperkasaan Indonesia. Indonesia adalah Saraswati, tempat ibu menanak ilmu, membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah Saraswati, tempat padi tumbuh subur dan berbulir penuh. Tempat sungai mengalir deras berair sebening kaca, tempat anak-anak bertanam dan mengalir akar-akar budaya. Lalu menetaskannya dalam tempayan-tempayan kebermaknaan. Di tepian pasir, anak-anak bersorak-sorai menyambut kedatangan ayah, meluapkan kegembiraan setiap malam. Membasuh muka basah air laut, diterkam ombak, memelut erat angin sakal, berkali-kali menyeberangi ombak. Saraswati berparas tak berpeluh, tersenyum tak berkerut, berbedak sari melati tipis memancarkan Indonesia. Berpantun kedamaian abadi, bersumpah palapa, sumpah gajah mada akan melepaskan puasa jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Jika telah mengalahkan gurun seram Tanjung Pura, Harubutuni, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Temaseh. Amboi sungguh perkawinan Saraswati telah melahirkan anugerah Indonesia baru. Segerombolan elang terbang rendah dari utara, Saraswati berdiri tegak di atas bulan. Sesekali menundukkan kepala sambil melambaikan tangan untuk ribuan elang. Saraswati, aku tak punya sayap untuk mengejarmu, tapi senyummu menebar wangi madu. Nusantara teduh walau jauh di awan lepas kau payungi kami dengan bayangan nerimbun dedaunan. Tidak ada hati yang kosong, tidak ada jarak yang terbentang walau kita jauh. Itulah Indonesia sebenarnya. Indonesia yang tanpa darah dan air mata. Indonesia yang berkibar merah putih di dadanya. Indonesia yang beribu, bernama Pertiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.